Hidup dalam keadaan hina, gelisah, lagi bimbang Semua orang yang dapat sumber yang haram teman-teman Sumpah, mimpi buruk Kalau tidur gelisah, makan juga selalu ketakutan Ada orang masya Allah kita lihat Meja makannya penuh dengan 20 jenis makanan Tapi dia gak bisa nikmatin Allah cuma dengan penyakit Gak bisa makan pedas, gak bisa terlalu manis Gak bisa terlalu ini dan segala macam hal Kita temukan orang yang cari sumber halal Mungkin cuma 10.000 rupiah di pinggir jalan Dia bekerja, nangkat batu kalau saja Jenis makanan banyak Dimakan sampai umur 80 tahun, makan dengan segala macam Yang pedasnya, yang manusia, segala macam Gak ada sumber penyakitnya Karena memang dari halal semua Sampai ulama mengatakan Sumber halal penyebab kesehatan Dan harta yang halal Sesuatu yang dibeli dari harta yang halal Tidak akan pernah hilang Gak ada hilang Kita beli HP dari harta halal teman-teman Pasti kembali, gak akan hilang Kalau sesuatu kita sudah beli hilang, gak kembali Muhassabah, ini ada sumber masalahnya Tidak akan hilang harta yang dipakai Untuk membeli sesuatu yang halal Pada video, hal ini karena terumbang ambing dalam kemaksiatan kepada Allah Baik pagi maupun petang Pakaian yang dikenangannya berasal dari keharaman Tempat tinggalnya dari keharaman Makan dan minumnya dari keharaman Dan doanya tidak dikabulkan Hatinya dirusak oleh makan keharaman Kemudian ia berada dalam ketakutan dan kecemasan Dari tersingkap urusannya Diketahui pencuriannya dan penjamberitannya Bagaimana akan merasa tenteram orang yang dipikian keadaannya Dan merasa tenang orang yang dipikian akibatnya Terutama orang yang melakukan taruhan Dan memperdaya orang lain untuk mengambil harta mereka Engkau melihatnya menjalani kehidupan di siang hari dalam keadaan hina Dan di malam hari dalam keadaan kedukaan Ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya Dari satu kampung ke kampung yang lainnya Ketika tempat dan kampungnya diketahui Ia ketakutan ketika mendengar berinterpon berbunyi Dan terkejut ketika pintu rumahnya diketuh Sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik Yang selalu tidak peduli tentang sumber makanan Dan minuman halalnya Surah Al-Munafikun ayat 4 Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras Ditujukan kepada mereka Bukan ke orang yang buat nota palsu Setiap kali ada pertanyaan Disebutkan kalimat nota saja Dia sudah takut Apa yang nanya orang hidup seperti itu teman-teman sekarang Apa saja disebutkan Dia beli baju atau dia curi bajunya orang Begitu ada kalimat baju dia dengar Surah cukup mumpun dia takut Apa limatnya orang seperti teman-teman sekarang Bagaimana kita membandingkan dengan ketenangan jiwa seseorang Tadi sumbernya halal Dia pakai dengan tenang Dia makan dengan tenang Tidak ada sesuatu yang jadi beban bagi jiwanya Bagaimana kita membandingkan dengan ketenangan jiwa seseorang Bagaimana kita membandingkan dengan ketenangan jiwa seseorang